Oh, enggak. Solo. Solo WC. Solo WC. Oh, enggak, Pak Lek. Kok bisa semua, Pak? Orang dunia-nya harus berbicara. Oke, jadi ini kita berkumpul di rumah Pak Kepala Desa Bulut Sen. Ada... Beliau memperkenalkan ada produk UMKM ibu-ibu PKK ya. Nah, ini ada perwakilan dari ibu PKK mau memperkenalkan produknya. Silahkan, Bu. Perkenalkan dulu nama ibu siapa, Bu? Oh, iya. Nama saya ibu Maria Hurilung. Kami dari Desa Bulut Sen. Silahkan, Bu. Kami, jadi kami ini anggota PKK. Di dalam anggota PKK kami ini, Jadi, kami kelompok ibu-ibu mengadakan satu keinginan. Bagaimana cara kita memudidayakan Rebung yang ada di sekitar desa kami ini. Dan kami juga sebagai ibu PKK ingin mengangkat nama desa kami, Pak. Yaitu dengan namanya desa, Desa Bulut Sen. Yang berarti, bulu itu bambu. Sen itu uang. Jadi, bagaimana caranya kami ibu-ibu ini Menggunakan nama ini, Bagaimana bambu itu bisa menjadikan uang? Atau bahasa sekarang itu, Pak, cuan. Ya, gitu. Jadi, kita kan sekarang, ini kan di zaman modern, Pak. Jadi, kita mau ngikuti bahasa anak-anak sekarang. Ya, kita cuan. Dan lagi, Bahan bakunya Sangat berlimpah di daerah kami, Pak. Begitu. Jadi, dengan itu kami membuat inovasi, Yaitu membuat, ini, Abon Rebung, Pak. Abon Rebung, ya. Ini abonnya. Kalau ini rasanya, Rasa pedas. Pedas pedas. Ada juga yang original, Bu. Jadi, bahan bakunya ini, Pak, Dari Rebung, murni. Tidak ada campuran, Ya, kecuali bumbu. Bumbu-bumbu. Jadi, bumbu itu semua kan ada di sekitar kita. Jadi, kita mengurangi limbah, Pak. Jadi, limbah itu Yang bisa Mengurangi limbah di daerah kita, Supaya limbah yang tadi kami gunakan, Itu bisa menjadi pupuk juga, Bu. Bagi tanaman di sekitar kita, Atau kebun sayur kami, Ibu PKK. Begitu, Pak. Oke. Bisa Ibu tunjukkan produk ini, Abon? Yang lain, Pak, Bu? Nah. Kalau ini, Ini boleh dilihat. Nah. Boleh dirasakan, Pak. Oh, boleh dirasakan? Boleh. Monggo, Mas. Boleh, boleh. Iya. Pasal kayaknya abon hikam, Pak. Iya. Yuk, Mas. Boleh. Kayak abon hikam. Jadi, kita Ini untuk bapak-bapak yang Ini yang belum nyikat, Sopi. Iya. Mari, Mas. Nah. Nah. Ini kan. Saya mau juga. Oke. Nah, produk yang kedua, Pak. Ini taruhnya jepat kami beli nanti, Bu. Nah. Ini, Ini yang pertama, ya, Pak. Yang kedua, Ada kerupuk. Tapi kerupuknya belum digoreng. Tapi, Nanti bisa akan saya gorengkan, Bu. Ya. Coba. Jadi, merasakan. Kalau ini, Ini setik. Ini kue setik dari rebung juga, Pak. Rasa apa? Ini rasa original. Oh, asli. Ya, asli. Boleh. 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 Nah, ini. Kalau yang ini tadi, Ini yang rasa balado. Karena ini kami kehabisan, ya, Pak. Ya, maaf. Kehabisan. Oh, kehabisan mereknya. Jadi, ini juga nanti boleh. Nah, ini nanti boleh. Yang sebenarnya produk unggul, Pak. Ini sama ini, Bu. Nah. Jadi, ini kerupuk rebung. Kerupuk rebung. Ya. Ini yang produk unggulan kami, Bu. Dua ini. Kenapa unggulan? Banyak yang suka, Pak? Banyak yang suka, Pak. Banyak yang suka. Kalau ini yang belum digoreng. Jadi, kalau kami bungkus, Yang digoreng, Kemarin sudah habis. Oh. Jadi, ada yang kami goreng, Bu. Ada yang tidak. Karena, Sempat juga ini ikut pameran, Pak. Oh. Pameran UMKM di Tenggarong, Sama di Kota Bango. Jadi, sudah berapa? Sudah dua macam? Ya. Dua macam, Tiga macam, Pak. Tiga macam. Tiga macam. Tidak sama sekitnya dua. Ya. Cuma, ini tadi kehabisan, Pak. Ada juga tambahan produk dari kami, Ibu-ibu PKK. Yaitu kerupuk dari ini, Bu. Daun kelor. Kerupuk dari daun kelor. Tapi, ini tidak ada contohnya. Tidak ada, Pak. Kehabisan kemarin. Kehabisan itu berarti banyak yang beli. Ya. Karena, Bagi yang vegetarian, Bu, ya. Kalau mau makan daging, kan tidak mau. Jadi, ada akunnya ini. Gitu juga kerupuknya. Kalau untuk kerupuk ini, kan. Nah. Karena, Ah, tidak dari ini ikan apa, kan. Dari rebung. Jadi, Untuk yang vegetarian, enak. Jadi, rencana kami, Pak. Ibu PKK di Desa Bulukseni, Membuat inovasi yang baru lagi, Bu. Yaitu dari daun kelor. Kemarin udah dicoba. Lumayan laku. Terus, daun cingkong. Dapat kerupuk juga? Iya, kerupuk juga. Bahan bakunya dari daun cingkong. Karena kan, Banyak. Iya. Daripada dibuang, Bu. Iya, iya. Sama daun kenikir. Kenikir? Iya. Karena itu juga daun kelor sama daun kenikir ini, mengandung obat. Nah, Kami tahu kemarin, Pak. Karena saya tahu itu mengandung obat. Bagaimana caranya kita konsumsi, Melalui kerupuk. Dan lagi, Keinginan kami nih, Pak. Ingin sekali, Yang tidak memakai minyak. Bagaimana kami bisa mendapatkan, Bahan bakunya, Yang, Garengnya, Dengan pasir. Gitu, Nah, Bu. Nah, itu. Itu keinginan kami di sini. Karena kita mengurangi, Kadar kolesterol. Di dalam tubuh ke teman, Supaya, Yang makan pencahahan. Nah, gitu. Amin. Amin. Sukses, Ibu. Ya, bukan dari minyak. Jadi kami itu menggorengnya, Ingin dari? Tapi belum mulai, Ibu, ya? Ya, karena kami susah, Bu. Harus dari Jawa, Bu. Petani. Oh, pastirnya? Iya, pastirnya khusus, memang, Bu. Jadi itu juga yang kami inginkan, Dari pihak perusahaan rencananya, Kalau kami bisa pertemuan, Lagi dengan pihak perusahaan. Jadi ini tidak bikin perusahaan, Bu? Iya. Yang tidak bikin perusahaan yang mana, ya? Kemarin, Bayan, ya. Karena selama ini, Bu, Kami belum mempunyai, Ini izin halal. PRT-nya kemarin sudah dimulai, Diuruskan oleh perusahaan. Ya, syukur, Bu, sama perusahaan, ya. Karena adanya perusahaan di Desa Tami, Dia mau memberikan motivasi Untuk mengembangkan kegiatan PKK Lebih, Kedepannya lebih baik lagi, gitu. Jadi bukan dengan UMKM aja. Kami juga ada kerajinan dari daur ulang, Mas. Bunga, dari kresek. Sendok, gitu. Ada juga tali makrame itu. Nah, itu. Karena kami, ibu-ibu di sini, Kami punya keinginan begini, Bu. Orang lain bisa, kenapa kita tidak? Iya. Tidak mau kalah, ya, Bu, ya? Iya, tidak mau, Pak. Walaupun kita di perusahaan, Tapi pikiran kita harus maju. Jadi kalau orang luar bisa membuat Ya, bunga yang dari itu. Kenapa kita tidak? Sementara bahan itu Ada, berlimpah di sini. Iya, Bu. Itu keinginan kami Sebagai ibu PKK di sini Supaya ibu-ibu Mempunyai kegiatan Dan punya Penghasilan Ya, membantu suami. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Pak. Nanti ibu bisa lihat videonya di YouTube. Oke, terima kasih. Begini ini, Pak. 350. Ya, karena calinya juga mahal, Bu. Jadi kalau mau pakai besi, Itu beda lagi, Pak. Dihitung besinya lagi. Oh, iya. Berkometer. Karena ini untuk contoh, Bu. Jadi kami pakai Bahan-bahan yang ada di sekitar kami ini, Yaitu nggak Pohon keharu, Udahannya kami ambil. Ini sudah ada nih, Pak. Tuh. Iya, sudah mulai jadi, Bu. Nah, tuh. Apalagi? Ini sama ya, yang di bawah ini. Ini sama, Pak. Karena motifnya lain-lain, Pak. Nah. Ini motifnya lain, Pak. Namanya ibu-ibu ya, Pak. Kadang-kadang minta motif yang lain. Oh, saya yang ini. Motifnya yang ini. Motif beda, warna beda. Iya. Harga beda. Nih, ada yang begini. Nih, ada yang begini, Pak. Nah. Jadi tergantung motif, Pak, ya. Bahannya juga. Karena ini ada ukurannya, talinya, Pak. Ada yang 4 mili, Ada yang 3 mili, Bu. Ada yang 5 mili. Jadi ini ada banyak produk dari... Ini cuma dari ibu-ibu PKK, ya? Iya. Bu MKM Desa Buluksen, Pak. Bu MKM Desa Buluksen. Ada hiasan dinding. Ada tirai. Ada bunga-bunga. Ada produk makanan, Pak. Jadi di sini, ya kami sangat bersyukur ya, Pak, ya. Dengan adanya UMKM, kami di desa kami, kami lebih giat lagi, Bu. Bikin motivasi yang baru dan yang baru terus. Iya, mantap ini. Jadi, Anu. Ini kami belajar dari profesor di Buluksen. Ibu profesornya di sini. Kami juga belajar ini, Pak. Cuma keinginan kami dari ibu-ibu PKK, kami ingin supaya UMKM kami ini semakin... ke depannya semakin maju dan sukses. Amin. Amin, Bu.